Kembali lagi di video kiat-kiat agar produktif menulis Kali ini kita sudah mencapai di poin yang ke-10 ya Yaitu menjauhkan distraksi Artinya apa? Jadi seperti ini ya Jadi selama menulis sesuai jadwal yang sudah disusun Usahakan jauhkan dari distraksi Yaitu segala sesuatu yang bisa mengajaukan fokus dalam menulis kita Misalnya suara televisi, kemudian bunyi smartphone, bunyi handphone Atau mungkin suara berisik anak-anak di rumah Meskipun itu hal biasa ya Tapi usahakan menulisnya di saat suasana hening Dan dijauhkan dari suara-suara yang bisa mengganggu Seperti yang saya sebutkan barusan itu Idealnya memang menulis itu di ruangan yang terpisah Dan terbatas dari semua distraksi tersebut Agar fokusnya benar-benar terjaga Hal ini penting dilakukan agar dengan jadwal Hanya setengah jam sehari yang kita susun Seperti di video sebelumnya Itu paling tidak bisa menghasilkan setengah sampai satu halaman naskah Artinya itu Bagaimana kalau tidak punya ruangan khusus untuk menulis? Artinya itu bisa-bisa kita untuk menentukan jadwal menulis kita yang 30 menit sehari itu Dengan mengambil waktu misalnya malam hari ketika anak-anak sudah tidur Ketika televisi sudah dimatikan Ketika sudah tidak ada komunikasi dengan handphone Atau pagi hari bangun tidur Setelah aktivitas pagi Atau solat sibuk Misalnya baru melakukan penulisan sekitar 30 menit Saat-saat seperti itu Biasanya kita terjauhi dari suara-suara bising Termasuk dari sekitar rumah kita Lingkungan rumah kita Atau di luar rumah kita Jadi itu yang dimaksud di poin ke 10 ini Menjauhkan distraksi Atau menjauhkan dari suara kebisingan Atau suara-suara yang bisa mengganggu konsentrasi kita saat menulis Kalau ada yang kurang difahami Atau tidak mengerti Silahkan menulis di kolom komentar Nanti akan saya jelaskan Dan saya jawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!